Intro Menantikan indahnya hari ini Tangan merindukanmu Tak sabar menunggu hari esok Ingin selalu bersamamu Ingin tahu semua Mau ini itu pun juga Cinta kalian semua Doremi dalimi Dalimi Kelap keli Mata berbinar Kelap keli Hati bersinar Kelap keli Akal pun jernih Dalimi yang berdebar-debar Dabdikduk Bernyanyilah bersama dalimi Kelap keli Doremi dalimi Wow bagaimana tingkel-tingkel dan juga teman-teman semuanya Stella Kim baru saja bernyanyi bareng dengan dalimi Nah langsung aja deh Stella Kim memperkenalkan salah satu animasi terbaru lagi Yang berjudul Doremi dalimi Atau Kelap keli Untuk animasi yang satu ini Stella Kim rekomendasi banget buat teman-teman semuanya Karena animasi ini mempunyai konsep yang sangat unik Yaitu dicampur dengan musical Jadi kalau teman-teman yang suka bernyanyi ataupun mendengar musik Pasti cocok banget dan juga suka banget nonton animasi yang satu ini Belum lagi ditambah dengan alur cerita animasi yang satu ini yang bener-bener keren banget Jadi teman-teman akan menemukan cerita-cerita yang sangat mendidik Mengharukan dan juga bener-bener bukan hanya menceritakan dan Fokuskan pada cerita anak-anak saja Melainkan kehidupan sehari-hari Baik dari orang tua, hewan, ataupun benda-benda yang ditemui oleh dalimi Jadi walaupun memang si dalimi atau peran utamanya ini Merupakan seorang anak gadis berumur 6 tahun Yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak Tapi dia mempunyai sifat yang sangat mandiri Bahkan dia tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya Dan bener-bener bisa menunjukkan kedewasaannya di umurnya yang masih 6 tahun itu Dan tentunya si dalimi ini juga tidak luput dari masalah tentang adik Nah disini juga teman-teman pasti yang punya adik Seperti Salakim pasti pernah merasakan perasaan yang sama dengan dalimi Di saat kita ingin banget punya adik Karena kita ingin banget punya teman di rumah Tapi di saat yang bersamaan kita juga sempet kesal banget Karena apa-apa kita harus membagi dengannya Belum lagi mainan-mainan kesayangan yang kita miliki Harus kita relakan Harus kita mengalah untuk kita pinjamkan ke adik kita Jadi karena kita seorang kakak Karena kakak Lagi-lagi karena seorang kakak Jadi memang tidak ada alasan yang lain Hanya karena kita adalah seorang kakak Maka kita harus memberikan contoh yang positif dan yang baik Sehingga adik kita tidak melakukan hal yang salah di kemudian hari Ya tapi karena ulah adiknya si Telkung yang berumur 3 tahun Yaitu adiknya Dalimi Sempat membuat si Dalimi ini kesal banget teman-teman Jadi ceritanya itu pada suatu hari Si Dalimi pulang ke rumah Dan melihat adiknya itu mencoret-coret tasnya dia Dia begitu sedih Ngambek Bercampur kesal Tapi di saat itu Dia diharuskan untuk memilih antara pikiran dan juga hati Jadi dimana hatinya dia berkata Kalau dia marah banget Dia kesel banget Dia pengen banget adiknya itu dihukum Ataupun dimarahi oleh orang tuanya Namun pikiran berkata yang berbeda Karena pikiran itu Yang membuat dia berpikir Kalau dia adalah seorang kakak Lagi-lagi seorang kakak Dan dia harus membimbing adiknya Karena adiknya itu masih belum mengerti apa-apa Nah karena si Dalimi ini Mempunyai rasa keinginan tahuan yang sangat besar Jadi dia tuh sering banget bertanya Jadi bisa dibilang lumayan cukup bawel Tapi bukan bawel yang negatif Tapi positif Suatu hari di saat dia memohon kepada ayahnya Jadi untuk teman-teman tau Ayahnya si Dalimi ini Merupakan seorang owner dari Daldal Bakery Yaitu bisa dibilang adalah pembuat kue yang handal Ada pelanggan yang masuk Nah tiba-tiba pelanggan itu mengatakan Kalau dia ingin membeli sebuah kue Dia mengatakan dan bersikeras ingin banget Membeli kue terakhir tersebut Akhirnya si ayah Dalimi pun dengan tegas mengatakan Bahwa dia tidak menjual kue tersebut Karena kue tersebut merupakan kue buatan anaknya yang pertama Akhirnya dengan sedih Dia membalikkan badannya Dan pelanggan tersebut pergi Namun saat si Dalimi dan ayahnya di tengah jalan akan pulang Dia melihat pelanggan tadi Yang tidak berhasil membeli kue tersebut Dia sedang berbicara lewat telepon Dia mengatakan kalau dia tidak berhasil Membeli kue untuk anaknya rupanya Jadi anaknya yang berulang tahun hari ini Dia telah berjanji ingin Membelikan kue dan juga merayakan Ulang tahun bersama keluarga Tapi dengan sedih dia mengatakan Dia akan pulang dengan tangan yang kosong Karena dia tidak berhasil mendapatkan kue Nah akhirnya disitu juga muncul kedewasaan Dari Dalimi ini Akhirnya dia menunjukkan rasa simpatinya Akhirnya dia merelakan kue tersebut Diberikan dengan cuma-cuma kepada pelanggan tersebut Nah ini mengingatkan Stella Kim Sama sebuah pribahasa Ada ubi ada talas Ada budi ada balas Artinya Percayalah teman-teman Bahwa setiap perbuatan baik Akan selalu mendatangkan Hal yang baik juga untuk kita Jadi teman-teman juga Jangan lelah dalam berbuat baik Karena yang namanya kehidupan Apabila teman-teman berbuat baik Pasti nanti akan mendatangkan Balasan yang setimpal Gimana teman-teman semuanya Cerita tentang animasi Dalimi ini Walaupun Stella Kim pengen banget Review yang lebih banyak lagi Lebih lengkap lagi Tapi hari ini Sepertinya reviewnya Sampai disini dulu ya Jadi pokoknya kita semangatin aja Kita dukung dan berikan cinta yang banyak Untuk animasi Dalimi ini Agar segera bisa launching global Tentunya juga Dalam versi bahasa Indonesia Semoga semuanya terhibur Dengan review animasi Dari Stella Kim hari ini ya Kalau gitu Stella Kim Bakal kembali lagi Tentunya di video yang lebih menarik lagi Di channel Stella Kim Jangan lupa subscribe Like dan juga klik tombol notifikasi Tentunya di channel Stella Kim ya Sampai jumpa Sarangyo Mwah Ayo semuanya Ya 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 Gelap gelip Gelap gelip Kungkuntap Kungkuntap Ya 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 Gelap gelip Gelap gelip Kungkuntap Kungkuntap Doremi dan Limbi Loh teman2 Loh teman2 Kenapa masih belum kemari Ayo cepat di sini Are you ready? Gelap gelip Gelap gelip Kungkuntap Kungkuntap Ya 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 Gelap gelip Gelap gelip Kungkuntap Kungkuntap Ya 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 Gelap gelip Gelap gelip Kungkuntap Kungkuntap Ya, 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 ya Kau menang? Sampai jumpa Teman-teman, coba lihat Oh, apa itu? Aku mengundang kalian ke pesta piyama Mau kan kalian datang? Oh, benarkah Talimi? Hmm, waktunya kita seru-seruan Kalian datang kan? Huh? Asik Bahkan aku sudah menginginkannya sejak lama Oh, aku sudah terang sabar Sama, aku juga Aku juga seru Pajaman party Hapkiraman jilgawa Odeh, uri kiri Manko-mako None-None Uri nam modu cinggu Yeay! Halo, nama ku Harper Aku adalah bayi anjing laut yang ingut Aku tinggal bersama teman-teman yang hebat Tentunya, di negeri salju yang indah dan misterius Harper, 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 Harper Dan makanan kesukaan kami adalah jeli ajaib buatan si Lala Oh, om Jika kita memakannya, tahukah kalian apa yang akan terjadi? Semoga kalian dapat bertemu dengan aku dan teman-temanku Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax